Shalom teman-teman Nah, perkenalkan nama ku Yosa Pulungan Siapa tadi? Yosa Pulungan Nah, saya berumur 9 tahun Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Kita ambil skap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala Kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami berterima kasih dan bersyukur Atas berkat yang kau berikan sampai saat ini Bapak sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Berkatilah kami Agar kami bisa mendengarkan firmanmu dengan baik Bapak inilah doa anakmu Dan dipancarkan melalui putramu yang kudus Haleluya, amin Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita buka alkitab kita Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Nah, kitab apa tadi teman-teman? Kitab Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Nah, tertulis disitu Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengujudkan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi wilgi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan kau ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuudus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Demikianlah firman Tuhan Nah teman-teman Siapa yang mau mendengarkan cerita tentang Yeremia Semua pasti mau mendengarkan Nah, Yeremia adalah salah satu nabi perjanjian lama Yang berkarya sebelum bangsa Israel Atau kerajaan Yehuda ditaklukkan Dan penduduknya dipuang ke Babel Yeremia dipanggil menjadi nabi oleh Allah Saat dirinya masih muda Tetapi Yeremia menolak menjadi nabi Karena dirinya masih muda Dan tidak bisa berbicara Tetapi Allah tidak menerima alasan Yeremia Allah menyakinkan Yeremia Dengan selalu menyertai Yeremia Dalam memberitakan perintah Tuhan Demikianlah firman Tuhan Nah, pesan yang dapat kita ambil dari nabi Yeremia adalah Walaupun kita masih kecil atau masih muda Jangan minder atau takut jadi berkat Nah, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Biar kecil Tuhan Yesus Selalu bersertaku dan roh yang ada Padaku lebih besar dari dunia ini Seperti daun Mengalahkan goliat Yang besar di tangan Tuhan Dan kecil jari berguna Nah, gitu ya teman-teman Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam semua gunaan Allah ya? Nah, orang muda juga bisa menjadi berkat lah Nah, misalnya Misalnya seseorang memiliki talenta bernyanyi Lalu talenta bernyanyi itu ditunjukkan dalam pelayanan gereja Misalnya menjadi song leader Ataupun MC Nah, secara otomatis melayani gereja adalah sudah menjadi berkat Nah, gitu ya teman-teman Nah, contoh lainnya ya itu Tidak malas menaati orang tua Berbicara sopan Nah, sekarang bagaimana Sekarang pertanyaannya Tanda kita sudah menjadi berkat Apa ya teman-teman? Nah, ketika orang-orang melihat kita Mereka akan berkata Kulihat di wajahmu Kemuliaan Allah Kukasihi kau Dengan kasih Tuhan Nah, gitu ya teman-teman Nah, kita akhiri firman Tuhan Kita ambil sikap bersoah Kita berdoa Bapak, kami telah mendengarkan firmanmu Berkatilah kami Agar kami bisa mendengarkan firmanmu Dengan Baik Bapak, ajarilah kami Agar kami bisa Menjadi berkat untuk semua Kemuliaan Allah Bapak, inilah doa anakmu Yang menanjatkan melalui putramu yang kudus Haleluya Amin Dadah